Selamat datang di Rumah Sakit Fatmawati. Kami dari Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati akan memberikan sedikit pembekanan bagi para peserta didik. Rumah Sakit Fatmawati adalah Rumah Sakit Umum Pusat di bawah Kementerian Kesehatan Rumah Sakit Vertikal kelas A yang melakukan kegiatan pendidikan. Berdiri sejak tahun 1961, dalam perkembangannya Rumah Sakit Fatmawati berkembang menjadi Rumah Sakit Kelas B pada tahun 1984 kemudian pada tahun 2008 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Unggulan Ortopedi dan Rehab Pendidik. Pada tahun yang sama pula Rumah Sakit Fatmawati bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran yang waktu itu masih bernama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Fakultas Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan pada tahun 2010, Rumah Sakit Fatmawati ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas A Rumah Sakit Pendidikan Utama dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam perkembangannya, Rumah Sakit Fatmawati untuk mempertahankan mutu diakreditasi beberapa kali dengan akreditasi rumah sakit yaitu versi Komite Akreditasi Rumah Sakit dan JCI. Selain itu juga pada tahun 2016 ditetapkan kembali sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk kedua kalinya. Rumah Sakit Fatmawati luasnya adalah 13 hektar. Ini adalah arah ke Jalan Sima Tumpang dan ini arah ke Jalan Fatmawati. Kegiatan Pendidikan dikelola oleh bagian pendidikan dan penelitian serta Komite Koordinasi Pendidikan yang terletak di bagian belakang. Dan untuk praktik, sebagian besar dilaksanakan di instalasi rawat inap teratai dan sulat roh. Kemudian di gedung Bukengville yang merupakan gedung yang terdiri dari di kamar operasi, kemudian 17 kamar operasi, ICU, ICCU, NICU dan PICU. Ini adalah gedung utama di mana gedung heritage yang pertama kali Rumah Sakit Fatmawati didirikan. Selain itu Rumah Sakit Fatmawati juga diselengkapi dengan instalasi farmasi, kemudian instalasi rawat jalan reguler, dan juga ada rawat jalan eksekutif yaitu geria usada, tentu saja instalasi gawat darurat yang juga sering menjadi tempat praktek. Kemudian juga pelengkap lainnya adalah laboratorium dan radiologi, serta tentu saja rehabilitasi milik sebagai unggulan Rumah Sakit Fatmawati. Tata nilai Rumah Sakit Fatmawati adalah proaktif, yaitu peduli, profesional, integritas, komitmen, teamwork, dan inovatif. Struktur organisasi Rumah Sakit Fatmawati berdasarkan Permen Kes No. 71 tahun 2019, Rumah Sakit Fatmawati ditetapkan dipimpin oleh direktur utama dan empat direktur yang membawahi empat direkturat, yaitu direkturat pelayanan midik, keperalatan dan penunjang, direkturat SDM pendidikan dan pemelitian, direkturat keuangan dan barang milik negara, direkturat perencanaan organisasi dan umum. Terdapat satuan pengawas internal yang merupakan bagian juga dari Rumah Sakit Fatmawati dan dibantu oleh beberapa komite, khusus untuk pendidikan dikelola oleh Komite Koordinasi Pendidikan dan bagian di klip. Komite Koordinasi Pendidikan adalah komite yang dibentuk bersama dengan FKWIN, di mana di sini anggotanya terdiri dari Rumah Sakit Fatmawati, FKWIN, dan 9 Rumah Sakit Jejaring lainnya. Struktur organisasi dan tata hubungan kerjanya, Komkordik bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Dekan Fakultas Kedokteran UIN. Dan di sini ada sekretaris bersama dan juga dua subkomite yang pertama menangani pendidikan kedokteran dan yang kedua menangani tenaga kesehatan lainnya. Tata hubungan kerja secara internal berkaitan dengan seluruh satuan kerja yang ada di Rumah Sakit, dengan komite lain, dengan kelompok staf medik khususnya untuk pendidikan kedokteran, serta institusi pendidikan yang bekerja sama. Ini adalah daftar institusi pendidikan yang bekerja sama. Selain Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarifidaya Tulah, juga terdapat universitas lain yang bekerja sama, yaitu Diponegoro, Pajajaran, Samratulani, Universitas Esa Unggul, Universitas Majasila, Universitas MH Tamrin, Universitas HAMK, dan juga Politeknik Kesehatan serta Sekolah Farmasi ITB. Kerjasama Rumah Sakit Fatmawati dengan Fakultas Kedokteran meliputi beberapa program studi. Untuk program studi pendidikan dokter, bekerjasama dengan FKUI. Untuk program pendidikan dokter spesialis dengan Fakultas lain yang telah tersebut di situ. Dan untuk program studi pendidikan dokter spesialis, itu terdiri dari 14 program studi dari FKUI. Tugas pokok Komite Koordinasi Pendidikan adalah menyusun rencana kerja, pelayanan administrasi pendidikan kedokteran, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya, koordinasi internal, kemudian melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen, dan seluruh proses pelayanan yang dilakukan termasuk di Rumah Sakit Jejaring. Komite Koordinasi Pendidikan juga melakukan proses pemataan dan evaluasi penilaian, serta melakukan pelaporan kepada Direktur Utama. Fungsinya adalah pengelolaan perencanaan dan pengembangan, serta monitoring dan evaluasi mutu pendidikan kedokteran dan non-kedokteran, kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Nasional, Islam Negeri Servi Dayatulah, serta Rumah Sakit Jejaringnya, Fakultas Kedokteran lain, institus pendidikan lain. Kedudukan komkordik dengan Fakultas Kedokteran selain FKUI adalah sebagai tim kordik. Sistem pendidikan di Rumah Sakit Fatmawati merupakan satu sistem yang tidak terlepas dari seluruh kegiatan Rumah Sakit Fatmawati, di mana untuk sistem pendidikan ini komponen praktik lebih banyak dibandingkan dengan teori. Ditetapkan rasio maksimum pada berbagai program studi, yaitu untuk program studi pendidikan dokter, perbandingan antara pemiming dan peserta didik adalah 1 banding 5. Untuk PPDS atau PPDDS, 1 banding 3. Keperawatan, 1 banding 3. Nah, selain 1 banding 5 dan untuk manajemen 1 banding 2. Syarat institusi pendidikan yang bekerja sama dengan Fatmawati, minimal terakreditasi. B, kurikulum pendidikan, mengaju pada institusi pendidikan. Modul pedoman panduan sesuai dengan institusi pendidikan dan disesuaikan dengan kondisi rumah sakit. Untuk pendidik dan pemiming praktik adalah SDM, Rumah Sakit Fatmawati, yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan XK Direktur. Peserta didik wajib melakukan registrasi dan mengikuti orientasi. Peserta didik wajib didampingi oleh pemiming. Untuk supervisi adalah menjadi tanggung jawab staff klinis. Supervisi klinis bagi PPDS dan PPDDS terdiri dari 4 tingkatan, yaitu supervisi sesuai kompetensi dan keurangan klinis, supervisi tinggi, supervisi moderat tinggi, supervisi moderat, dan supervisi rendah. Tata cara supervisi ini diatur dalam kebijakan khusus. Bila terjadi kejadian yang tidak diinginkan, akan dilakukan tata laksana sesuai prosedur yang berlaku di Rumah Sakit Fatmawati. Bila peserta didik merupakan pengobatan dan perawatan, pembiayaan bukan menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Fatmawati. Pembiayaan pendidikan disesuaikan dengan tarif yang berlaku dan perjanjian kerjasama. Dan bila terjadi pelanggaran peserta didik maupun pembiayaan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. Pembiayaan pendidikan di Rumah Sakit Fatmawati untuk kelompok dokter berjumlah 183 dokter, sedangkan untuk keperawatan berjumlah 204, yaitu jumlah seluruh clinical instructor. Kapasitas tempat tidur yang ada adalah 780 berdasarkan SK tahun 2019. Namun saat ini dengan kondisi khusus, sedang ada perubahan kapasitas tempat tidur yang dikhususkan untuk perawatan COVID. Sarana dan prasarana pendidikan, selain ketersediaan pasien, variasi kasus, data rekamedik, dan adanya kamar jaga, juga dilengkapi dengan skillet, ini kamar jaga, kemudian juga ada e-library, yaitu di gedung Bogenville, yang terdiri dari 10 komputer dan atas kerjasama dengan yang swasta. Pelayanan oleh peserta PPDS dipetakan sesuai dengan tempat-tempat yang tersedia di Rumah Sakit Fatmawati. Presiden pendidikan di Rumah Sakit Fatmawati, setelah kerjasama dengan institusi pendidikan, maka dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama tersebut dan untuk setiap program disepakati modul apa yang akan dilaksanakan, atau bagi tenaga kesehatan selain kedokteran, dilakukan kontrak program. Setelah itu, setiap peserta didik harus mendapat surat peniriman dari institusi pendidikan, baru bisa melakukan kegiatan pendidikan dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi pendidikan. Proses pendidikannya adalah pada saat registrasi, melengkapi berkas administrasi, urean tugas, tata tertib, serta menandatangan hak dan kediakan orientasi, pelayanan yang dilakukan diisolasi, supervisi, dan kemudian laporan kegiatan. Dokumen yang diperlukan pada saat penastaran berbeda antara PPDS, persyukur program studi pendidikan dokter, serta narkis lainnya. Untuk PPDS, di selain surat pengantar, juga nanti akan dikeluarkan surat penugasan dari direktur utama. Ini adalah untuk PPDS, di mana setelah merengkapi berkas, akan diberikan surat penugasan, NIMTEK, dan PIN sesuai level kompetensi, yang ditetapkan dari fakultas kedokteran. PINnya berupa PIN merah untuk tahap pemekanan, PIN kuning untuk tahap magang, dan PIN biru untuk tahap mandiri. Selanjutnya akan dikeluarkan surat penugasan dari direktur utama, dan juga NIMTEK, sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatannya secara legal. Kegiatan praktik klinik PPDS, penting diperhatikan bahwa harus melengkapi rekam medik nama PPDS dan nama DBJP sebagai para mencoba pasien. Dan seluruh kegiatan harus dilakukan di bawah supervisi, sesuai kompetensi, dan sesuai level supervisi yang telah ditetapkan. Dalam setiap kegiatan, harus menutamakan keselamatan pasien, serta menjaga komunikasi efektif dengan seluruh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit Pak Mawati. Supervisi DBJP terhadap peserta PPDS di rumah sakit Pak Mawati, pada dasarnya PPDS harus terdaftar dan teregistrasi di rumah sakit Pak Mawati. Pemantuan supervisi DBJP terhadap PPDS dilakukan juga oleh petugas instalasi yang akan melakukan kehadiran DBJP dan disesuaikan dengan PIN yang telah digunakan oleh PPDS yang menunjukkan kompetensi PPDS. Petugas instalasi berhak menegur PPDS yang tidak menggunakan atribut dokter. Kalau dulu just dokter mungkin sekarang atribut yang lainnya yaitu nintek, pin, ya nintek, pin. Dalam proses implementasi supervisi DBJP terdapat aplikasi yang disebut ISIP. ISIP telah digunakan pada saat registrasi peserta didik dengan mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian akan dikeluarkan surat pengugasan melalui aplikasi ISIP. Dan setelah itu dilaksanakan kegiatan dan kemudian terakhir dilaksanakan evaluasi mutu pendidikan dan pelayanan. Dalam proses kegiatan itu akan terdapat validasi oleh kompordik, supervisi, dan penelian DBJP dan penelan pemantauan kehadiran DBJP serta pemantauan peserta PPDS oleh instalasi. Ini adalah level supervisi. Tahap supervisi satu adalah peserta didik melakukan observasi pengurusan tindakan dan prosedur. Supervisor mendemonstrasikan pemeriksaan dan prosedur. Ini adalah bentuk supervisinya. Supervisi tersebut bertahap 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana pada tahap supervisi 5A peserta didik dianggap sudah kompeten melakukan tindakan dan supervisor tidak ada di tempat yang sama namun dapat melakukan kajian dan siap sedia dipanggil pada saat dibutuhkan. Supervisi DBJP terhadap peserta PPDS di ruang sakit adalah penghadiran DBJP dipantau oleh petugas instalasi dan dilaporkan kepada Direktur. DBJP wajib memberikan nilai laporan dan penelan KSM terkait kompordik selanjutnya dilaporkan pada institusi pendidikan. Saat ini dibangun tadi elektronik sistem. Ini adalah konsepnya yaitu isip merupakan sistem elektronik memfasilitasi registrasi, kompetensi, kelayangan, pemantauan keadaan DPJP, penelian DPJP terhadap peserta PPDS kemudian dilakukan validasi, monitoring dari institusi pendidikan. Penggunaan isip secara optimal akan mendukung keselamakan pasien dan mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan adalah yang tadi, orientasi, kemudian komunikasi, menjaga kebersihan rumah sakit, menjaga kesehatan, melaksanakan tugas-tugas, serta menguat-uat pasien dan keluarganya, serta mengutamakan keselamatan pasien. Kegiatan praktik klinik untuk koas, koas tidak boleh menulis di lembar rekam medik, akan diberikan lembar khusus berwarna biru sehingga koas dapat menuliskan persis seperti apa yang dilakukan di rekam medik, dan bekerja di bawah supervisi PPDS dan DPJP. Prosedur melaksanakan kegiatan pendidikan pada kejadian luar biasa diperlukan koordinasi antara rumah sakit, pak pengeti, dan institus pendidikan. Dimana di sini dilakukan sinkronisasi kebijakan pada kejadian luar biasa, dapat dilakukan penghentian kegiatan praktik klinik atau melanjutkannya, dapat ditentukan metode pembelajaran yang memungkinkan di situasi kejadian luar biasa, kemudian ditentukan pula waktu pelaksanaan, wahana praktik apa saja yang akan digunakan, pembimbing siapa saja yang dapat melakukan kegiatan, penentuan jumlah beserta didik, serta penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi. Bila terjadi kejadian yang tidak diharapkan, misalnya tertukup jarum, dan sebagainya, peserta didik melakukan tindakan pemeriksaan dan pengobatan sesuai standar prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Peserta didik wajib melapor bila terjadi KTD. Peserta didik menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi Komite K3 dan melakukan pengecekan ulang sesuai dengan yang disarankan. Ini adalah nomor telpon yang penting yang mungkin dapat dicatat dan diperlukan nanti bangsa melakukan kegiatan dinosa yang tak melati dan ini adalah nomor telpon darurat midik yaitu untuk apa apa namanya Code Blue ya yaitu dengan cara menekan nomor telpon yang ada di situ tekan 5000 dan mengatakan F1 dan serta lokasi kejadian. Terima kasih. Terima kasih.